Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak. Nah seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dari nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak muda atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi devaskanlah kami dari yang jahat, Amin. Demi nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, Amin. Oke anak-anak kita berlanjut ya, membahas materi di tema 4, Kewajiban dan Hakku, Subtema 2, Kewajiban dan Hakku di Sekolah, Pembelajaran yang ke-1. Nah dalam pembelajaran yang ke-1 ini, ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, pentingnya memberikan saran untuk teman. Yang kedua, menentukan 2 bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Yang ketiga, gerakan kaki pada tahil. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Dengan materinya, pentingnya memberikan saran untuk teman. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak memberi saran atau nasihat kepada temanmu yang sedang sedih, atau melakukan kesalahan, atau tidak teliti? Nah, saran itu sangat perlu ya, untuk diberikan kepada teman yang kita sayangi. Untuk memperbaiki kesalahannya, atau untuk mengingatkannya kepada hal-hal yang baik. Nah, pernahkah kalian diminta memberikan pendapat atau saran temanmu? Misalnya, saran dalam memisuh sesuatu, atau masukkan akan suatu hal. Saran dapat diartikan sebagai pendapat pribadi tentang cara menyelesaikan masalah orang lain. Memberikan saran pada teman bisa menambah keakraban. Ini berikut beberapa cara menyampaikan saran. Yang pertama itu, saran disampaikan dengan bahasa yang santun. Nah, dalam menyampaikan saran itu, ingat ya, anak-anak, gunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang halus, agar tidak menyinggung perasaan temanmu. Lalu yang kedua, sampaikan saran yang logis dan menyelesaikan masalah. Nah, saran yang disampaikan ini berdasarkan fakta yang anak berdasarkan kejadian atau suatu masalah. Harus yang sesuai. Jangan main-main, seperti itu. Lalu yang ketiga, berikan saran pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, saran itu diberikan pada waktu dan tempat. Nah, ini maksudnya, pada saat teman-temanmu melakukan kekeliruan atau kesalahan, nah, kamu bisa memberikan saran. Nah, waktunya atau tempatnya itu, saat kamu berdua dengan temanmu, kamu bisa memberikan saran secara pelan-pelan atau berbisik kepadanya ya. Jangan sampai kamu memberi saran atau masukkan kepada temanmu dengan nada yang tinggi atau didengar oleh orang lain. Supaya apat, jangan sampai temanmu merasa tersinggung. Jadi, waktu dan tempatnya itu harus diperhatikan. Nah, saat kamu berdua dengan temanmu, lalu kamu ucapkan saran yang baik. Dengan berbisik, supaya tidak didengar oleh orang lain. Oke, lalu, sekarang pelajaran matematika dengan menentukan dua bilangan cacah yang selisih sudah diketahui. Ani dan Ali masing-masing membawa sekarung beras. Mereka menimbang karung beras yang mereka bawa. Jika selisih berat karung beras Ani dan Ali adalah 10 kg, berapa kemungkinan berat masing-masing karung beras Ani dan Ali? Nah, ini pertanyaan. Berikut adalah contoh kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu, karung beras Ani 20 kg dan karung beras Ali 10 kg. Yang kedua, karung beras Ali 30 kg dan karung beras Ani 20 kg. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ya anak-anak, karena selisihnya sudah diketahui. Oke, lanjut. Sekarang, pelajaran seni budaya dan prakarya. Gerakan kaki pada tari. Nah, ini ya materinya. Nah, bagi anak-anak perempuan tentu suka ya menari lagu anak-anak atau lagu yang membuat anak-anak berasa tertarik untuk menari. Nah, menari adalah menggerakkan tubuh mengikuti irama. Ini maksudnya menari anak-anak. Salah satu bagian tubuh yang digerakkan ketika menari adalah kaki. Contoh gerakan kaki berjalan adalah ini. Kaki berjalan, berjinjit, jalan di tempat, meloncat dan melompat. Itu contoh gerakan tari yang bisa anak-anak lakukan. Berjalan, berjalan dengan melengkokkan tangan atau berjinjit, jalan di tempat. Melompat, meloncat dan melompat. Nah, gerakan ini tergantung pada lagu atau musik yang sedang anak-anak dengar ya. Nah, jika musiknya sangat lincah, maka seperti melompat, meloncat bisa anak-anak lakukan. Nah, berjinjit atau jalan di tempat bisa dilakukan saat musiknya pelan atau tidak terlalu lincah ya anak-anak. Seperti itu. Bagi anak-anak laki-laki ya, kurang suka, ada yang kurang suka menari karena mereka lebih dominan ke permainan. Seperti sepak bola, basketbol. Nah, itu anak laki-laki lebih senang bermain yang olahraga. Bermain tembak rembakan, bobot-bobotan. Nah, itu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.